Kau adalah hidupku, lengkapi diriku, oh sayangku, kau begitu sempurna. Selamat datang kembali di Galau Night. Beri tepuk tangan dulu untuk para Biang Galau dan Nurimolidang. Itu tadi sempurna dari Andra and the backbone. Dan ngomong-ngomong soal kesempurnaan dan kenyamanan emang terlihat kalau kita lihat mobil-mobil mewah yang sering berseliwuran di Jakarta. Tapi jadi sebuah kecacatan ketika mobil-mobil mewah yang harganya lebih dari 1 miliar itu mengisi bensin jenis premium. Astagfirullahaladzim. Yang sebetulnya itu BBM bersubsidi ditunjukkan untuk masyarakat kelas bawah. Ternyata mobil-mobil mewah itu tidak sempurna saudara-saudara. Tapi ini salah ya, kalau menurut aku ini adalah bentuk si serong kanan kiri oke nggak oke? Kenapa, kenapa ya? Iya kan mestinya orang-orang yang mampu beli mobil mewah nih, Mestinya juga mampu dong untuk ngisi bahan bakar si bensin ini yang jenisnya lebih spesial lagi gitu. Enggak yang, apa yang bersubsidi? Iya. Enggak lah gitu. Mestinya yang lebih retamax gitu ya kan. Kaskusernya kamu ya? Kaskusernya. Retamax gun. Cuma kalau gue lihat perilaku masyarakat ini, Yang ketika dia punya mobil mewah tapi dia ngisi premium, Ini seperti orang yang mau selingkuh. Kenapa itu? Karena gitu, karena dia tidak mampu untuk menjaga pasangannya. Udah tau pasangannya mahal dalam tanda kutip, harus diperhatiin, di eman-eman. Tapi hanya bisa ngasih perhatian sekelas premium. Sehingga pasangannya selingkuh sama yang bisa ngasih. Pertamax. Jadi eman-eman tuh apa sih? E-man. 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 Kau gue, Kang. Gue sumpahin tuh mobil cepet rusak. Kenapa? Iya. Karena... Kamu punya usaha bengkel ya? Mau bikin sih, Kang. Itu tuh kayak... Apa? Orang yang gaya mercy tapi mental bemo tau gak? Mendingan... Sebagai pakar bemo ya? Mendingan kayak gue dong, Kang. Sebagai bemo. Kenapa, kenapa? Sebagai bemo. Kenapa saya pengen masalahan masukin ke hati? Oke, oke. Ya, yaudah. Mendingan kayak gue dong. Ya, tampang bemo. Bemo. Tampang bemo tapi... Gaya mercy ya. Gaya mercy kayak gimana sih? Ini mah gaya supir mercy. Sebenarnya yang ngisi premium ya gak apa-apa juga sih menurutnya. Semua gak apa-apa sama almu. Gak apa-apa. Ya kayak orang cakep aja kan. Orang yang cantik kayak... Siapa Nuri? Boleh aja kan beli baju di emperan jalanan gak apa-apa. Sah-sah aja. Sah-sah aja gitu. Yang salah ya kenapa harganya murah gitu kan. Kenapa, kenapa itu? Ini harusnya naik lagi dong. Masih lo berpungis jarang-jarang kenapa itu? Saya juga mau memberi pendapat dong. Kenapa? Menurut saya mobil mewah itu jangan disalahin juga lah. Mungkin udah abis duitnya buat beli mobil mewah. Mungkin udah jual rumah buat beli mobil mewah. Jual ginjal ke dosen saya ini. Yang kasihan gitu. Kalau ngomongin BBM, saya jadi inget mantannya Radit. Kenapa? Kamu kenal mantannya Radit? Kamu inget mantan gue. Mantannya Radit itu selingkuh sama yang punya Jaguar. Sekarang semua orang jadi inget mantannya Radit. Karena sebenarnya mantannya Radit itu selingkuhnya sama saya. Kalau punya Jaguar. Enggak. Gini loh. Harus jelas indikatornya antara mobil mewah sama mobil tidak mewah. Kenapa? Apa indikatornya? Nah itu dia harus dibikin. Misalnya mobil. Misalnya mobil mewah itu apa? Mewah itu pakai dress atau pakai jas gitu. Harus diperjelas dong. Jadi kalau mobil mewah nggak boleh lebih premium gitu. Luas sekali ya Joshua ya pemikirannya. Dewasa dong. Joshua bukan yang kita kenal waktu ngobok-ngobok air. Dia sudah berubah. Dia sudah berubah sekarang. Tapi ini kalau Nuri, menurut Nuri, Apakah pemerintah harus ada kebijakan atau ketetapan ya. Pemerintah ngeluarin ketetapan khusus gitu supaya bensin jenis premium itu nggak boleh dibeli sama orang-orang yang pakai mobil mewah gitu. Harus apa nggak harus? Sebenarnya jatuhnya lebih ke setuju atau nggak setuju kali ya. Karena takutnya nih si pemerintah itu sendiri juga konsumsi yang namanya bensin jenis premium. Kan agak kacau juga. Udah gitu loh temen-temen ya seprofesi aku. Keluarga aku juga pakai bensin jenis premium. Jadi mendingan nggak usah aja. Nggak enak ya. Nggak enak. Aku juga. Kamu pakai premium? Ups. Mobilnya mobil mewah. Ups. Untungnya sih nggak mewah ya. Kan mau dibeliin kamu. Oh. Oke nanti aku beli. Bukan. Bukan. Kalau lo sep gue beli muka baru mau. Yang mewah. Yang mewah. Jadi janganlah. Janganlah. Jangan sampai ada ketetapan. Tapi ngomong-ngomong saya lupa ngingetin. Nanti ada hadiah ini ya. Harusnya diomongin di awal. Tapi saya orangnya terlalu banyak konsentrasi. Terlalu banyak pikiran. Jadi lupa ini. Nanti saya kasih tau gimana caranya dapetin Blackberry Playbook ya. Dan kita kembali lagi ke obrolan. Intermezzo. Karena ini penting ini. Nah ini saudara-saudara ternyata banyak sekali diantara kita ya. Yang terkena sindrom serong kanan kiri oke ya. Coba kamu serong kanan kiri oke nih. Nah oleh karena itu kita bakal melakukan pengecekan ya. Apakah serong kanan kiri oke sudah memubah disini ini. Saya bakal ngecek Nuri dan para Bianggalau juga. Ini mahasiswa kumis tipis yang reseh dari tadi ngomong terus. Akan saya cek. Apakah bisa melanjutkan kalimat dari saya nih ya. Dan kalimatnya ini. Coba dengarkan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik ya. Iya iya. Nanti silahkan lanjutkan. Kalimatnya ini adalah. Lo itu serong kanan kiri oke kalau titik-titik. Nah. Oke. Siap. Nanti yang paling jago kita juluki ahli serong kanan kiri oke. Lo serong kanan kiri oke kalau? Kepepet. Kepepet hubungin gue ya. Lo serong kanan kiri oke kaleng? Hanya untuk mengejar laki-laki lain. Dari dulu terintah pengen jadi penyanyi dangdut Joshua. Itu dia. Lo serong kanan kiri oke kalau? Dapat restu istri pertama. Aset. Lo serong kanan kiri oke kalau? Kalau banyak yang mau. HAHAHAHAHAHA Wuuuhhh. Raditya Adika. Lo serong kanan kiri oke kalau? Kalau Aset ada yang mau. Mahasiswa rese. Kumis tipis jarang-jarang yang sama dosennya doang berdua. Lo serong kanan kiri oke kalau? Kalau dosen saya ada yang mau. Wah ternyata ya. Yang paling jago ternyata Nuri mau lidah nih Karena dia kepepet Minta dipepet rupanya Nah soalnya saya ngomong-ngomong soal pasangan-pasangan Ini suka ngasih julukan kepada pasangan Dengan kata-kata mesra itu haruslah dipikirkan baik-baik Masa berlakunya ya Jangan sampai julukan mesra kepada sang mantan itu Masih diberikan kepada pasangan yang sekarang Dan jangan sampai masih diberikan kepada hati kita kepada sang mantan